Mengenal leluhur bagi sebagian besar orang Bali boleh dibilang wajib hukumnya. Mengapa? Karena sampai saat ini warga Bali penganut Hindu masih memegang teguk keyakinan para pendahulu yang memiliki tradisi penghormatan atau pemujaan terhadap leluhur sebelum agama Hindu masuk ke Bali. Menyinggung soal leluhur, dewasa ini di Bali ada dua kelompok besar sorok yang menjadi warga mayoritas Bali yaitu Soroh Arya dan Pasek Sanak Pitu. Dari manakah sejatinya leluhur mereka? Mari kita telusuri sejarahnya dengan mengacu pada buku yang disusun oleh DRSI Nyoman Singin Wikarman berjudul Leluhur Orang Bali Dari Dunia Babat dan Sejarah. Pedelusuran ini kita awali dengan menyimak asal-usul keluarga Raja Warma Dewa. Kerajaan di Indonesia yang pertama kali memakai kelar Warma adalah Kerajaan Kutai, sebuah kerajaan yang diperkirakan eksis pada abad ke-4 Masehi. Perkiraan ini dibuat berdasarkan peninggalan batu bertulis, berupa yupa yang bercorak sama dengan yang diketemukan di India Selatan yang dibuat pada abad ke-4 Masehi. Ada pun nama Warma yang dipakai oleh Raja paling awal dari Kerajaan Kutai itu adalah Mula Warman. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri dinasti Warma di Kutai adalah Mula Warman. Pertanyaannya, dari manakah asal-usul Raja Mula Warman? Ada banyak pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan ia penduduk asli. Pendapat ini ditopang oleh nama Kundungga yang dianggap sebagai orang tuanya. Nama Kundungga adalah nama asli Indonesia. Ada pula yang bilang ia orang India yang bermigrasi ke Indonesia seperti halnya Raja-Raja Kalinga. Dan masih ada pendapat ketiga yang perlu dipertimbangkan. Mula Warman, pendiri dinasti Warma Kutai itu bukan penduduk asli Indonesia dan bukan pula berasal dari India. Ia dikatakan berasal dari Kerajaan Campa Muangtai. Keluarga Warman berkuasa di Muangtai dengan rajanya yang bernama Bada Warman. Ia yang memerintah pada abad keempat adalah pendiri Candi Siwa Badeswara di Lembah Mison. Nama-nama Raja setelah Bada Warman adalah Jaya Warman yang berkuasa sekitar tahun 484 Masehi, Manurata Warman pada tahun 529 Masehi, dan Kudra Warman tahun 530 Masehi. Keberadaan Raja Kutai dengan nama Warman yang bersamaan masanya dengan Raja-Raja Warman di Muangtai itu dijadikan dasar hipotesis bahwa Mula Warman boleh jadi memiliki asal-usul dari Muangtai. Lalu, dari mana kira-kira asal-usul keluarga Warman yang ada di Muangtai, jawabannya dapat disimpulkan dari pengakuan Norodom Sihanouk ketika berkunjung ke India. Ia mengatakan India adalah negeri leluhurnya. Norodom Sihanouk adalah keturunan dari Raja-Raja keluarga Warman di Campa itu. Dinasti Warman yang diawali oleh Mula Warman di Kutai kemudian dilanjutkan oleh Aswa Warman. Kemudian pada abad ke-6 ada kerajaan baru di Jawa Barat yang bernama Kerajaan Taruman Negara dengan Raja-Raja Purna Warman. Setelah itu muncul pula Kerajaan Serwijaya di Sumatera Selatan yang salah satu rajanya bernama Mauli Warman Dewa yang merupakan leluhur Aditya Warman. Pada periode waktu yang sama ada pula dinasti lain yang berkuasa di Indonesia, yakni dinasti Sanjaya yang berasal dari Kalinga, India Selatan. Persaingan antara kedua dinasti itu pun terjadi. Di Kerajaan Mataram Jawa Tengah terjadi salingkuasa menguasai demikian pula di Bali. Setelah melewati pergesekan sekian lama, akhirnya yang berjaya di Bali adalah keluarga Warma Dewa. Hal inilah yang menyebabkan adanya persamaan kultur antara Bali dengan kaum elit di Champa Muang Thai. Dengan demikian jelaslah bahwa keluarga Warma Dewa di Bali, baik yang datang duluan yang menyurunkan Kuta Waringin dan Nyuh Aya, maupun yang datang belakangan yakni Aditya Warman, sama-sama berasal dari keluarga Warman di Champa Muang Thai yang berleluhur dari India. Raja dinasti Warma Dewa pertama di Bali adalah Sri Kesari Warma Dewa. Dalam Raja Purana Bali, beliau dikenal dengan gelar Sriwira dalam Kesari. Beliau datang ke Bali pada tahun 913 Masehi dan diperkirakan berasal dari Sriwijaya. Persaingan antara dua dinasti atau keluarga yang di Sanjaya dan Warma Dewa sudah tampak sejak abad ke-6 di Jawa Barat. Persaingan itu terus berlanjut sampai abad ke-10 di mana keluarga Sanjaya selalu dibayang-bayangi oleh keluarga Warma Dewa. Demikian juga kerajaan Singa Mandawa di Bali terus didesak. Akhirnya pada tahun 966 Masehi dapat dipersatukan di bawah keluarga Warma Dewa. Sejak saat itu hanya dinasti Warma Dewa yang berkuasa di Bali. Dalam Sriwira Kesari berkeraton di Singa Duala yang terletak di Besaki. Kerajaannya disebut Bumi Kahuripan dan tempat pemujaannya adalah Merajan Selonding dan Puro Dalem Puri. Dalam Sriwira Kesari selanjutnya diganti Chandrabaya Singa Warma Dewa. Beliulah yang membangun petirtaan air empul terletak di tempat siring kianyar yang sekarang disebut Tirta Empul. Pengganti Chandrabaya Singa Warma Dewa adalah seorang wanita yang bergelar Wijaya Mahadewi. Nama beliau diabadikan dalam persasti yang berangkat tahun 983 Masehi. Selanjutnya Ratu Wijaya Mahadewi diganti oleh Prabu Udayana Warma Dewa yang dinobatkan tahun 983 Masehi pada usia 25 tahun. Beliau beristirikan Putri Empu Sendok yang bergelar Mahendradata atau Gunapria Dharma Patni. Pada masa pemerintahan doa sejoli ini, para empu dari Jawa Timur berdatangan ke Bali. Para empu inilah nantinya menjadi leluhur warga pasak Sanak Pitu di Bali. Air Langga, Putra Sulung Udayana dan Mahendradata yang menjadi raja di Jawa Timur tentu saja keturunan Warma Dewa. Namun, menurut prasasti Kalkuta, beliau menyatakan diri sebagai pewaris Dharma Wangsa Teguh yang dapat dilihat dari gelar lengkapnya yakni Rakehalu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Teguh, Vikramo Tunggadewa. Penggunaan gelar tersebut dapat dipahami hanya untuk mengabsahkan dirinya yang berhak atas Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Namun, beliau tetap keturunan Warma Dewa dari garis berusaha atau Bapak. Prabu Air Langga berputera empat orang. Tiga orang lahir dari Permaisuri dan satu orang lahir dari seorang wanita gunung. Yang sulung adalah seorang putri bernama Sri Dewi Kili Enam Suci. Dua adik laki-lakinya masing-masing bernama Sri Jayabaya dan Sri Jayasaba. Seorang putra yang lahir dari wanita gunung adalah Siraryaburu. Konon sang ibu bertemu dengan Air Langga pada saat Air Langga berburu. Sri Dewi Kili Enam tidak punya keinginan untuk menjadi raja. Hal itu merepotkan Air Langga karena kedua puteranya punya hak untuk menggantikannya. Itulah mengapa ia memutus Empu Baradah pergi ke Bali dengan misi agar Jayasaba dapat diterima menjadi raja di Bali. Namun, keinginan Air Langga ditolak oleh Pukul Turan dengan alasan di Bali sudah ada raja pengganti yaitu anak Wungsu adik Air Langga sendiri. Untuk mengatasi permasalahan pergantian tampu pemerintahan dari Air Langga kepada keturunannya, maka kerajaan Kauripat terpaksa dibagi dua. Masing-masing kerajaan Kediri untuk Jayabaya dan kerajaan Jenggala untuk Jayasaba. Kedua raja inilah yang kemudian melahirkan keturunan yang merupakan cikal bakal para area yang menjadi leluhur sebagian warga Bali saat ini. Demikian menurut buku leluhur orang Bali dari dunia babat dan sejarah yang ditulis oleh DRS Inyoman Singin Wikarman. Apa pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar ya. Rahayu! Terima kasih telah menonton!